Intro Militer Ukraina telah mengandalkan tentara bayaran asing untuk melawan Rusia termasuk dari Amerika Serikat. Namun baru-baru ini muncul pengakuan dari tentara bayaran Amerika yang menyesal ikut berperan. Pasalnya, kemampuan pasukan Rusia disebut melebihi rata-rata dan sangat tangguh. Hal itu disampaikan seorang tentara Amerika yang ditugaskan di Dekadones kepada ABC News. Ia mengatakan bahwa unitnya terdiri dari puluhan prajurit termasuk pasukan khusus Ukraina. Namun, 85 persen diantaranya menjadi korban keganasan serangan Rusia. Menurut tentara itu, sebagian pasukan mengalami luka parah sehingga tak mampu lagi menjalankan tugas tempur. Sementara itu, tentara Amerika lainnya mengatakan bahwa unit Ukraina menghadapi perlawanan yang sangat terorganisir dari pasukan Rusia. Alhasil, tentara bayaran asing maupun pasukan KIF kesulitan untuk maju. Sementara itu, menurut dokumen Pentagon, Ukraina telah mengumpulkan 12 brigade untuk serangan pelasan pada awal Juni. Dari jumlah tersebut, 9 diantaranya dilatih dan dipersenjatai oleh NATO. Satu brigade biasanya berjumlah antara 2.000 hingga 4.000 tentara. Jika terdapat 85 persen yang menjadi korban, artinya KIF mengalami kerugian yang cukup serius.